Intro Peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan intropeksi diri guna mengetahui sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur Oleh karena itu, generasi muda diharapkan menjadi sosok yang berdedikasi dan berprestasi untuk memajukan negeri ini seperti apa yang disampaikan dalam Rem 023 Kawal Samudera Kolonel Infantri Muhammad Fajar Untuk para pemuda tentunya kita pertama harus mengingat dulu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini direbut, dipertahankan selanjutnya harus diisi kita para generasi penerus bangsa khususnya pemuda setelah menyadari hari itu harus mengingat pesan para pahlawan maka kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya Caranya, tentunya yang pertama adalah bisa melihat apa yang diperlukan bangsa ini untuk mencapai cita-citanya kita ingin negara yang adil, makmur dan sejahtera oleh karena itu para pemuda dalam mengisi kemerdekaan melihat kembali peran para pahlawan kita mengingat pesan para pahlawan lalu belajar mengisi diri dan mengimplementasikan apa yang menjadi cita-cita para pahlawan kemudian dijelaskan Fajar pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini para pemuda harus mampu melahirkan ide dan gagasan serta mentransformasikan semangat pahlawan menjadi keuletan dalam melaksanakan pembangunan jadi pesatnya teknologi itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif kalau kita melihat bagaimana revolusi industri 4.0 saat ini dengan jaringan internet seluruh sendi kehidupan bergerak menjadi lebih cepat oleh karena itu tentunya akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih produktif namun kalau kita melihat dampaknya bahwa penggunaan teknologi ini juga bisa digunakan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak suka kepada kita oleh karena itu kita para pemuda harus menyadari bahwa teknologi ini bisa juga menjadi ancaman oleh karena itu belajar melihat apakah teknologi ini menjadi kawan ataukah menjadi lawan tentunya harus kita jadikan sebagai kawan selanjutnya dikatakan Fajar transformasi kecerdikan para pahlawan dalam mengatur strategi menjadikan inspirasi rakyat Indonesia untuk melakukan inovasi cerdas memperkuatnya saing bangsa dalam pergaulan dunia Andiqo, N2STV, mewartekan selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!